Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Ini adalah cas HP Android yang bertegangan 5V dan amperenya rendah Nah di video kali ini saya akan membuat cas HP Android ini menjadi cas Aki Aki motor, aki mobil atau sejenisnya Nah bagaimana caranya dan apa-apa saja bahannya Silahkan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya Anda memahaminya Sebelumnya kita sediakan kabel USB bekas Nah di kabel USB ini ada kutub positif dan negatifnya Nah ada pun kabel USB ini untuk kita cek tegangan charger ini Apakah benar masih tegangan 5V Nah kita akan cek tegangannya Nah kita masukkan konektornya Atau kabel USB nya Lalu kita cek tegangan Dengan menggunakan tester digital Nah yang ini adalah negatif Lalu positif Lihat tegangan Terbaca 5V Itu tandanya charger ini masih standar dan ORI Nah 5V Sementara kita butuh tegangan 13-16V Nah bagaimana caranya Oke baik saya akan Menaikkan tegangannya untuk menjadi 13-15V Nah kita buka seperti ini Untuk cas HP Anda bisa menggunakan merek apa saja Nah yang penting 5V Nah kemudian setelah Alat-alat tersedia Sebagai alat pendukung kita sediakan Lilitan atau koil seperti ini Ini banyak terdapat di PCB Mesin TV di bagian power supply nya Nah disini ada lilitan Ada dua lilitan Nah Lihat Untuk lilitannya Yang ini dengan yang ini Nah kemudian yang ini dengan yang ini Nah kita jumper Salah satunya Seperti ini Nah kemudian Kita buat seperti ini Nah Untuk alat pendukungnya Kita sediakan Transistor dan resistor Transistor C1815 Resistor Satu kilo Nah perhatikan basis kolektor emitter nya Untuk kaki kolektor Kita buat di koil Pada lilitan Nah kita buat disini Kaki kolektor Transistor C1815 Nah seperti ini Kita solder Nah kemudian Nah setelah seperti ini Nah kemudian Kita buat juga di koil Nah Kaki resistor Kita buat di koil Ternyata banyak yang belum tahu Sahabat Cara membuat charger HP Menjadi Cas aki motor Atau aki mobil Nah resistor Kita buat di koil Seperti ini Kemudian Kemudian kita solder Nah kita solder Seperti ini Resistor dan koil Nah setelah seperti ini Kita sediakan dioda Satu ampere Nah dioda satu ampere Nah dioda ini ada kutub Negatif positifnya Yang positif ada tanda putihnya Yang negatif tidak ada tanda putihnya Nah kemudian untuk yang negatif Kita buat di Koil Dan kolektor Pada transistor Nah disini Kita solder Seperti ini Nah setelah seperti ini Ini adalah Kaki dioda tadi Nah kemudian Kita sediakan Elko 47UF 50V Nah untuk kaki yang negatif Kita buat di Emitter Pada transistor Nah disini Di kaki Emitter pada transistor Nah seperti ini Nah kemudian Untuk kaki positif pada Elko Mendapat Positif dari dioda Nah seperti ini Lalu kita solder Nah seperti ini Bentuknya Nah kemudian Kita pasang Kita pasang Kabel USB Nah Nah untuk yang negatif Pada kabel USB Kita buat di Negatif Elko Dan Emitter transistor Ko Seperti ini Nah lalu untuk yang positif Kita buat Di koil jamperan tadi Sahabat Nah disini Lalu kita ambil kabel Untuk kita buat Sebagai output Untuk ke cas Aki Atau untuk ke aki Dua warna saja Terserah Anda mau menggunakan Warna apa saja Disini saya menggunakan Warna Biru dan coklat Nah yang biru Saya buat sebagai positif Nah positif Di positif Elko dan dioda Nah disini Nah kemudian Untuk yang negatif Di negatif Di negatif Elko Nah kita buat di negatif Elko Untuk yang negatif Disini Alat penaik tegangan Dari 5V Menjadi 13-16V Sudah siap Siap kita tes Kita tes Kita tes pakai charger HP Yang 5V Kemudian kita tes Apakah ampernya Sudah besar Nah kita colokkan Lihat Nah lalu saya Masukkan ke konektornya Nah 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 kabel ini adalah Output Untuk ke aki Nah lihat Saya akan Shotkan Untuk melihat apinya Nah cukup kuat Bukan apinya Itu artinya Ampernya jadi besar Nah kemudian Saya akan cek tegangan Menggunakan tester digital Nah yang tadinya 5V Apakah Voltasi akan naik Setelah kita buat Rangkaiannya Nah yang ini adalah Negatif Dan Ini positif Nah yang biru positif Lihat tegangan Tadi 5V Nah Nah 16V 13-16V Itu artinya Cocok untuk Mencharger Atau mencas Aki mobil Atau aki motor Nah Karena untuk Mencas aki mobil Atau aki motor Kita perlu tegangan 13-16V Maksimal Nah kita lihat Lagi apinya Lihat Cukup besar Bukan apinya Itu artinya Ampernya naik Nah kemudian Kita tes untuk Cas aki Dari charger Handphone tadi Nah disini Saya ada Punya 2 aki Satu aki motor Dan satu aki mobil Nah aki motor ini Masih mampu Menghidupkan Inverter saya Nah lihat Sedangkan aki mobil ini Tidak mampu lagi Kita tes Nah kita tes Sahabat Kita akan nanti Cas Aki mobil ini Nah setelah kita jepit Lihat Saya hidupkan Inverter saya Apakah bisa Hidup Lalu kita tes Listriknya Nah mati Sahabat Inverternya Menandakan Aki sudah low Nah mati Tidak mampu Lalu kita Cas Dengan Alat yang kita Buat tadi Dari Charger Handphone Oke baik Kita cas Dulu Nah Nah untuk yang Biru tadi Adalah positif Yang Coklat Negatif Nah Kita Buat Sahabat Seperti ini Kita cabut Dulu Inverternya Lalu kita Colokkan Casnya Cas HP Tadi Kita colokkan Ke listrik Kita tunggu Sekitar 15 menit Saja Apakah Apakah Aki Akan terisi Nah setelah Kurang lebih 15 menit Sampai 20 menit Lalu kita Cabut Casnya Nah Kita cabut Kita tes Apakah masih ada Listriknya Di charger Tadi Lihat Ada Nah kemudian Setelah Pengecasan Aki Dengan Cas HP Tadi Kita tes Aki tersebut Sahabat Kita tes Aki ini Apakah Aki ini Sudah mampu Menghidupkan Inverter saya Yang mana Tadi tidak Mampu Sebelum Pengecasan Nah Saya cepitkan Kabel Warna Coklat Negatifnya Seperti ini Di aki Nah kemudian Untuk warna Biru Positif Saya cepitkan Juga Seperti ini Nah kemudian Kita hidupkan Inverternya Apakah Inverternya Sudah bisa hidup Nah hidup Menandakan Aki sudah terisi Oleh Cas Handphone Tadi Ini adalah Cas Handphone Tadi Yang sudah Kita ubah Menjadi Cas aki Nah kemudian Kita tes Listrik Dari Inverter Tadi Sebelum Pengecasan Hidup Tidak Bisa Nah Setelah Pengecasan Lihat Apakah Listriknya Sudah bisa Digunakan Untuk Memanaskan Solder Nah Lihat Solder saya Hidup Itu artinya Listrik Sudah terisi Ke aki Dengan Menggunakan Cas HP Tadi Nah Demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada video-video saya Berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik yang lain Kritik, saran, atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Sampai jumpa